Kemarin 34 dari 37 jumlah jemaah haji asal kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tertangkap oleh Askar di Madinah karena menggunakan visa haji palsu untuk menunaikan ibadah haji dipulangkan. Lewat video yang diterima dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia disampaikan bahwa saat ini 34 dari 37 jemaah haji asal Indonesia telah dipulangkan ke Jakarta pasca ditangkap atas dugaan visa haji palsu. Sementara tiga lainnya selaku koordinator yakni SC, SY, dan MA masih berada di Kejaksaan Saudi di Madinah untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya 37 warga negara Indonesia ditangkap pihak keamanan Arab Saudi karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Namun setelah dilakukan pemeriksaan 34 WNI dibebaskan tanpa diberikan sanksi berupa denda maupun deportasi. Belum diketahui alasan pasti mengapa ke-34 WNI tersebut bisa bebas dari sanksi namun diduga kuat sanksi tidak dijatuhkan karena mereka belum mengambil ikhram dan nikot. Konjen RI Jeddah, Yusron B. Ambari juga mengingatkan untuk tidak nekat berhaji tanpa visa haji. Karena pihak Saudi hanya akan menerima visa haji reguler dan visa haji khusus serta visa haji Mujamalah atau mereka yang memang diundang berhaji oleh kedugas Arab Saudi. Berdasarkan pengakuan 34 orang jamaah yang sudah pulang mereka menyampaikan bahwa mereka menyadari datang ke Saudi Arabia dengan visa ziarah bukan visa haji dan mereka dijanjikan oleh seorang mukimin warga negara Indonesia juga yang tinggal di Mekah untuk mendapatkan tasri haji dan masing-masing membayar sebesar Rp4.600.000. Terima kasih telah menonton!